Imam Shafiq Ndika Kalau seseorang bertemu yang lebih tua Maka kita wajib menghormati Kalau seseorang bertemu yang lebih muda Maka wajib menyayangi Dan merasa lebih rendah dari mereka Contoh Kulau ulinuha umure telulikur tahun Ketika berjumpa dengan Pak Sugiyarto Saya merasa paling rendah Kenapa paling hina ake dosa Kenapa saya wajib menghormati Pak Andi Wajib menghormati Pak Giarto Menghormati Pak Ali, Pak Lura Kenapa kulau nang dunya nembetelulikur tahun Lengi badah urungana apa-apa ne Lengaji urung ake ngilmu ne Urung sepiraha Karena Pak Giarto lebih tua dari saya Otomatis kenang apa saya Wajib menghormati yang lebih tua dari saya Karena Pak Giarto Lengi badah nang alam dunya Lebih lama dari saya Lengi badah nang alam dunya Lebih lama daripada saya Itulah ketika kita melihat yang lebih tua Wajib menghormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah 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 Wa qala a'idun man ahya sunnati Alhamdulillah 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 al wontening desa sangkan ayo godong tebu godong ngelayo sangkan ayo I love you Iya inggang tansagulo gurmati keluarga besar MWCNU nopo PAC wontening kecamatan merebet wonten desa atau waranting sangkan ayo ngarsanipun keluarga besar Dewan Surya tanfidiyah ibu muslimat fatayat GP ansor banser rekan-rekanita Ibnu IPP NU yang saya gurmati serta sedoyo organisasi keagamaan nopo dene organisasi sosial yang terhormat keluarga besar pemuda Pancasila inggang tansagulo gurmati ngarsanipun romo kiai munirudin inggang tansagulo gurmati sangianing poro kiai keparang somorawuh pengasuh pondok pesantren pengasuh madrosa pengasuh tepegi pengasuh masjid dan musola inggang tansagulo gurmati ngarsanipun keluarga besar wontening pemerintah desa sangkan ayo ngarsanipun bopo alik nur setiawan sarjana pendidikan islam bopo kade serta pak sungkowo pak bau pak kadus konten dusun pondok nangka inggang tansagulo gurmati ngarsanipun bapak mistaryo pak irwe pak irwetaryo inggang tansagulo gurmati ngarsanipun pak irwetaryo inggang tansagulo gurmati paktipuntipaktaryo jajaran panitia dan seluruh warga masyarakat wontening dusun pondok nangka desa sangkan ayo serta pemerintah wontening kecamatan forkom binjam rebet ngarsanipun bopo camat ngarsanipun bopo dan ramil ngarsanipun bopo kapolsek inggang tansagulo gurmati jajaran babin sababin kemtimas jajaran TNI di polri yang sama-sama kita banggakan yang sama-sama kita hormati Allahumma lansutoyo pororawu masyarakat sangkan ayo kecamatan brepet umumipun pemuda pemudi karang taruna pondok nangka pemudi pemuda karang taruna ponten sangkan ayo hadirin hadirah mustamiin mustamiat muslimin muslimat rahimah kumullah Allahumma monggo sareng sareng gulo direkakan manukumpuji arsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala biqawlina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercura kepada kasanjunga kendumateng sekaring jagat mustikaning bawono baginda rasulullah muhammad salallahu alaihi wa sallam yang kita harapkan yang kita antu-antu yang kita derekan syafaat pertolongan salam ilahindunya tumukim bincang konten akhirat Allahumma amin ya rabbal besok nang oro-oro mahsyar kumpule masyarakat sangkan pada gemredeg pada luar biasa pada ramene kaya acara sore hari besok nang oro-oro mahsyar pada kumpul pada ngadeg pada njagong pada ngelemprak ngati-hati sing lemprak mbok orang-orang melebukatok besok nang oro-oro mahsyar pada njaluk pertolongan karo nabi dan rasul sebagai lantaran masyarakat sangkan ayu besok nang oro-oro mahsyar ramene lewihkang kaya gie wong nyatane menungsa sejagat dikumpulna gie nembe generasi rongewu telulikur kang mongko menungsa sepat-sapete nabi adam tekan seprene orang mong masyarakat merebet doksing dikumpulakan termasuk masyarakat jiladab masyarakat purba masyarakat kecamatan mereb masyarakat sangkan ayu pada kumpul pada kumpul perlu ninjaluk pertolongan karo nabi adam sebagai sayyidul basyar bapak ke menungsa sejagat dipimpin ng pak ali pak lura pak lura perintah kia ini pak kia ini matur karo nabi adam kia ini matur karo nabi adam jangan nabi adam tulungi ditulungi masyarakat sangkan ayu diparingisah banget nabi adam ngendika aja maring aku aku duwe salah kang mongko nabi kue gelare adalah maksum terbebas dari segala dosa terbebas dari segala gesa laku lonjenengan wong lagi nabi saja ngerasa duwe dosa ngerasa duwe salah walaupun nabi terbebas dari dosa nabi ni ku terbebas dari segala dosa tapi nabi adam saking tawanduknya aja maring aku nyong duwe salah nalikani di perintah kon aja per karo bua khuldi malatek pangan malatek dahar karo bojoku siti hawa istri nabi adam sapa? salah istri nabi adam kue ibu adam istri nabi adam namanya siti hawa nabi adam ngendika jalan luksafaat kau penjenengan masyarakat sang kanayu iyan jalan nabi aja maring aku nyong duwe salah nabi orang duwe dosa ewon ewona nabi ratusan ratusan rasul seratus dua puluh empat ribu nabi dan tiga ratus tiga belas ada yang mengatakan tiga ratus lima belas rasul tiga ratus lima belas yang wajib kulonjenengan ngertai ini ada dua puluh lima nabi karo lima rasul dua puluh lima nabi dan lima yang wajib kita ketahui tapi totalnya nabi orang yang menceritakan seratus dua puluh empat ribu nabi dan tiga ratus lima belas orang yang mengatakan tiga ratus tiga belas rasul ini ku tapi ternyata di antara seratus dua puluh empat ribu nabi ternyata di luar itu tetap anak wong si ngora terima nyata ne ana singe si gelem ngaku ngaku dati nabi sejak nabi ya si hidup sejak nabi ta si sugeng anak wong ngaku nabi diantaranya adalah musai lamah gelare al-gazab pembohong bahkan setelah nabi wafat ya tetap baik wong ngora terima tetap ngaku ngaku dati nabi bahkan wong Indonesia baik tetap anasi ngaku ngaku dati nabi contoh setelah nabi wafat aduh atusan tahun yang lalu wong Indonesia anasi ngaku nabi diantaranya jenenge ada yang namanya sayuti kini ini bojone paksa yuti ya yu bojone mereka ngaku dati nabi sangka nabi sayuti wong Indonesia lho bu wong Indonesia sayuti ngaku dati nabi setelah sayuti anak maning wong ngaku dati nabi jenenge siapa? musodek siapa bu? musodek musodek ngaku dati nabi sing lewi para mani ngana wong wadon ini wong lanang wong lanang ini gari wong wadon jenenge liya eden liya eden apa liya eden? ya wis liya eden wong wadon ngimpi ketemu malaikat jibril kemudian bareng tangi kerasukan malaikat jibril ngaku ngaku dati nabi meresahkan umat beragama akhirnya liya eden di cekal polisi mulan yang jenengan bersyukur karena apa polisi yang paling hebat adalah polisi Indonesia kenapa mampu nyekal malaikat jibril alhamdu luar temen sing lewi para mani ngak polisi pak andi yang lebih parah lagi itu adalah wong jawa tengah jawa barat perbatasan ini jawa tengah jawa barat ada wong lanang ngaku dati nabi agamanya anyar membawa ajaran baru agamanya jenenge jasun jawa sunda sing gawa sing ngaku ngaku dati nabi ngaku dati nabi nabi ini jenenge tu gimin bojone rika ya nabi ini jenenge tu gimin umpamane nang sangkan ayu ana nabi jenenge tu gimin orang pantas orang ngaku salawatan orang enak orang sallallahu ala tu gimin orang enak orang enak mulan ini jenengan bersyukur beruntung punya sosok nabi sing gul kersong gulo wendah gulo jenengan sing bisang gawa antara ini jaman jahila petang tekan jaman padang jenggelang kata semagantan baginda rasul muhammad nabi adam dijalu kip safangat orang mampu aja maring aku nyong duwe salallahu maring ngelianing ana maring sapan jeng nabi adam kai jajal maring nabi yunus regedeg maring nabi yunus nabi yunus nyong masyarakat sangkan ayu tolong ditolongilah disafangati nabi yunus ngendika aja maring aku nyong duwe salallahu setitik aku bosan maring umatku umatku tak tinggal mergane aku saking mededeg medegel sekarang umatku jangan mergi umatnya nyong kaya segendruk aku mangkel aku medegel aku mendedeg kemaring umatku tak tinggal lunga kaya umatku aku disalah nakaro pangeran dihukum ganjaran karo pangeran lantaran munggang kapal akhir aku dibuang tengah laut dipancak iwak nun jerawat tengah iwak nun akhir aku nyewunto tobat la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minat tobatte nabi yunus ditampak karo Allah tanggale sepuluh muharam sing pertama nabi adam ketika mangan khuldi di usir sokos warga menggona ngalam dunya nabi adam mudun sitihawak mudun kalimati adalah ih bitu ih bitu minha jami'a turunlah kalian semua sing mudun nang konok kalimati niku ih bitu pake wawu berarti kalimati jamak ih bitu turunlah kalian semua wong nyata ini sing mudun kang suarga orang mau ngadam hawa tok tapi lebih dari dua nabi adam sitihawak karo iblis nabi adam menurut riwayat mudun kang suarga mudun nang ngalam dunya mudun nang india sitihawak mudun nang jedah mulanya jedah itu artinya eyang putri nini kemudian iblis mudun nangkap pak kok ngudri sih turun rempong ngunyong tumi kaki bau kang pondok nangka ngulon ngulon apa ngetan ngulon 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 kayak ngintingan aja yang anaknya ngulon kang pondok nangka ngulon baik tapi balik maning pondok nangka man iblis kue tenang saja iblis kue sedurung dijuluki iblis adalah makhluk sing taat garo pangeran mung dilalah endingnya orang apik dijuluki iblis hari ini wong sing ketone ala pasti diparapi bocah kaya iblis bocah kaya setan alas akhirnya dati kambing hitam sing ngelakoni salah sapa sing di salah salah nah sapa anak pung ngurah bener kita marah-marah bocah kaya iblis anak pung ngelakoni rapik di salah salah bocah kaya setan setan go kambing hitam iblis go kambing hitam tapi iblis sedurung dijuluki iblis maune adalah derajati satu tingkat diatas malaikat gelare adalah no boh ketika sedurung dijuluki iblis sedurung dijuluki iblis niku satu tingkat diatas malaikat jadi panglimane malaikat iblis kue pinter iblis kue cerdas iblis kue hebat kenapa iblis hebat meregani iblis kue tau manggonang suarga yang katanya endingnya elek endingnya orang apik pembangkang pembangkang dijuluki iblis karena iblis artinya pembangkang sedurung dijuluki iblis sedurung dijuluki iblis manggonang suarga satu tingkat diatas malaikat derajati dekat karo guste tapi gara-gara di perintah nang Allah nyembah karo adam sembah penghormatan bukan sembah ubudiya karena sembah ubudiya ibadah sembah sujud ibadah selain karo Allah nikumbotan parang sujud penghormatan debat ya Allah nyongkan geni nyongkan manggonang suarga nyongkan seniore adam masa nyongkan nyembah adam gawene kang lemah walau kata kholak nal insana min sol soli min hama imma sun manusia dicetak dari saripati tanah menung sahibate pol ayune pol glowing manise cantike gagah pol sektine pol tapi menung sahasal ikan tanah menung sahdijetak dari saripati tanah menung sah pintere pol ayune pol gagah pol pipini gemoyine pol irungi bangire pol perawatan sektine pol raine putih mereka tangsikile polang ayune kaya ngapa ternyata menung sah gawene kang lemah asale kang lemah mangan behasil kang lemah mati dipendem nang jero lemah balini menung sahasale kang mangan kang hasil matine nang jero asal lemah bali apa yang pantas kita sombongkan di hadapan gusti menung sahasale kang lemah dati ni jeneng ngan duetan ga seneng ngomong kasar seneng fitnah sana fitnah sini seneng gawe onteran onteran gemin gawe ni kang lemah mungkin lemah sengketa gawe ni kang lemah sengketa atau anak jaringan hitanah longsor si ngaran hitanah longsor maune iblis ni ku azazil azza yang dimuliakan il gusti Allah azza yang diperagung agung il gusti Allah dimuliakna karo gusti Allah wis tau nang swarga menung sak ngimpi ketemu swarga bebabarblas menung sak ngimpi ketemu nabi bebabarblas jeneng ngantong ngimpi ketemu nabi paling ketemu parti orang si ketemu kanjang nabi ngasalah iblis maune mulia tapi gara-gara orang manut karo gusti malah debat karo gusti pinter-pinteran karo gusti akal-akalan karo gusti orang manut perintai Allah dilandratkan suarga manggona ngalam dunia rekasa ngalam dunia gara-gara orang manut karo perintai gusti lho semua nabi-nabi adam akhirnya pun tobat nabi-nabi adam ditampak sepuluh muharam nabi yunus tobat ditampak sepuluh muharam nabi yunus suara pisah jajal maring liane maring sapa kayak jajal singpongnya gede duur sapa nabi musa alaihi salam mergedek masyarakat sangkan ayu langsung pada melayu ngampiri nabi musa nabi musa tolong ke masyarakat pondok nanga ditolongi kulau masyarakat sangkan ayu ditolongi lana ngapa nyong ngurus-urusannya deg-deg-deg kapotan tulung titulungi aja maring nyong nyong ya duwe salah nabi musa nalikane aku misah wong mesir karo wong bani israel gelut aku melu emosi tak antem wong mesir langsung mati sekali antem nabi musa ngantem wong mesir langsung geledak langsung modar ber berarti nabi musa wong ge gede ya pasti senyong lah ya lu alas rolas lah Sekalikan temdek langsung semabut Nyonges yang semabut Semua Nabi Nabi loh ya Derajatnya Nabi Ibu Udu Kiyai Udu Sapa-sapa Nabi Ketika dijaluki Sangat Kabe angkat tangan Nabi Adam Sayyidul Bashar Bapake menungsa sejagat Angkat tangan Nabi Nuh Angkat tangan Nabi Yunus Angkat tangan Nabi Musa Angkat tangan Kabe pada ngurusi Urusannya Dewek Dewek Sing anak Kelalin Wong tua Sing wong tua Kelalin Anak Sing mantu Kelalin Sing mertua Kelalin Sing luraih Kelalin Masyarakat Selaling rakyat Kelalin Kalau lu Mergani ngurusi Urusannya Dewek Tapi Rasul Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kemudian Pasang badan Sujud Ngarso dalem Allah Botan Menyat Menyat Allah Ngendiko Muhammad Kowenang Apa Ya Allah Kulo tereng Bade Mengangkat Sirah Kulo Kulo tereng Bade Mengangkat Kepala saya Ya Allah Apabila Penjenengan Tereng Maringi Hak Safaat Dari Jenengan Untuk Saya Diberikan Kepada Umat Ku Nang Sangkan Nang Purba Botan Badai Kulo Botan Badai Menyat Ya Allah Nek Jenengan Daring Maringi Rahmat Lantaran Kulo Maringi Safaat Safaat Niku Ngan Fangati Umat Umat Kulo Ahil Allah Maringi Hak Safaat Untuk Muhammad Untuk Masyarakat Sangkan Berarti Satu-satunya Nabi Yang Allah Berikan Safaat Hak Safaat Hanya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Lacarane Mendapatkan Safaat Ngetikane Pak Yai Munir Adalah Aksarhum Alayya Solatan Memperbanyak Ngakeh Ngakeh Haken Macasoh Ajak Ketungkul Tiktokan Tiktokan Boleh Boleh Tapi Singapik Kapik Solawat Ditilang Tiktok Ajemung Yii 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 Yilalah Yiyib 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 Sing ora Gena-gena Sing gena Tiktok Tulis Salawat Kak Kaki Tolong Kodi siapa, 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 ma enggak tapi maka aku laturakan orang kabeh di tiktok karena aku patuh ladan orang kabeh di tiktok mulai kudu filter kudu disaring, disaring, disaring ini orang disaring, bahaya jenang mengkomelu mazhab jenangnya mazhab bungkarno yang mana kalimatnya adalah kalimatnya mazhab kalau secara nasional, oke tapi secara beragama, mazhab bungkarno nasionalis, oke presiden pertama, oke kita ikut jejak beliau, guru bangsa kita, oke tapi beragama, mazhab bungkarno nah, mereka ini kue anak, ini nang jerotik kita ngerti mazhab bungkarno, ya gara-gara nang jerotik kita bisa ngerti sholat jumat khoti bewa ya nang jerotik mula ini silakan jenangan tiktokan monggo tapi kudu di filter, kudu disaring nanti singapik, diwadai singorapik, dibuang dibuang, nanti apa nanti tapi kudu nanti saringan, filter nanti singapik, ngopatuh ladan tapi gini ku, ini perkara beragama hukum wajib digurok nama ringporo kiyai soalnya nih dipikir, diwak dipikir, diwak belajar nama kau sampai dipol-polakan menguana kisah nang sangkan ayo, bisankala sing dadi khutib jumat, sing khutbah jumat wong wadon gara-gara emansipasi nek nganti nang sangkan ayo yang kita bahas, kita mulai dulu pengen tambah adem, nikis, hebat anginnya sepoi sepoi, insyaallah masyarakat sangkan ayo, diberkai kanjeng nabi muhammad, Allahumma dibukakan di salawat, mereka nih cara mendapatkan salawat, apa bu? aksarhum alayya sholatan cara nih mendapatkan safangati kanjeng nabi nang sangkan ayo, pun memperbanyak makasak Allahumma sallala muhammad tak ambil saking kitab durotil fawait karangan bunyai haja ummi saad dah meranggin dan kita keluberan kesasaban karumah, karumah eh wali wali nih Allah amin Allahumma sallala muhammad Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli ala muhammad ala muhammad Allahumma salli Muhammad Di'alai Ya putin Allah Inson nga witte Alhamdulillah Shukur ingkusti Rahmatlanasalam Katurjangan Nabi Sarto keluarku Sohabat Nabi Allahumma salli'ala Muhammad Ya Rabbimu alai Alayhi wa sallim Ayo tulurku Podong ngerti Menung seiku Makhluk Tukang mulya Tukesih Nyimbab Marang Bentara Supaya Selamat Lana Bahagia Alhamdulillah Allahumma salli'ala Alhamdulillah Ya Rabbimu alai Alayhi wa sallim Waajib Waajib Paracoya Penge Rangzitji Mijit Tha'arna Alhamdulillah 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 Ya Rabbim Alhamdulillah 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 Muhammad, iku Rasulullah, wa cibikum, kabidawahi Allah Allahumma sali ala Muhammad Ya Rabbi sali alayhi wa sallim Allahumma sali ala Muhammad Ya Rabbi sali alayhi wa sallim Allahumma sali ala Muhammad Ya Rabbi sali alayhi wa sallim Allahumma sali ala Muhammad Ya Rabbi sali ala Muhammad Ya Rabbi sali alayhi wa sallim 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 mergane apa, zaman Sikinang, TikTok, apapun ada gue lihat ngaji model apa ada kiai ahlu sunawal jamaah, anak gue lihat yang wahabi, anak gue lihat yang melenceng-melenceng, anak hoho tenanan kuwi, anak gak bahaya tak, anak dikengani pusat wongnya teko, anak sabi lu tahu bagus ikdam semuanya ada, silakan milih gue lihat silakan tambah-tambah ngilmu tapi kalau matur wajib digurok soalnya hari ini orang cekalan waton gondelan jam iyah nahtotil, ulama kulun jenengan kaya praunang tengah segarah kumpal kampul kumpal kampul, kumpal kampul orang ngerti arah dan tujuan kadang-kadang ngerti arah tujuan tapi ini adalah orang gawa mesin orang gawa setak-satang orang gawa pringgung, gutul maring tujuan jam iyah nahtotil ulama luar biasa kek sebelah kanan warna nek ijo sebelah cara merika sebelah meriki kanan cara merikane meriki kiri warna nek ijo kanan merah putih ya nasionalisme ya religi religius ya wong sing cinta tanah air ya sing cinta kelawan poro kiai lantaran agama nek mantep Allahumma kaya mau kulun matur nang tiktok ana apapun ada bahkan sing sifatnya melenceng ya juga ana informasi hoax pirang-pirang dalile pak sukiyarto dalile adalah emansipasi wanita ayo nang sangkan ayo kita menerapkan emansipasi wanita harus pesetraan gender wong watun ya kudukaya wong lanang sing dati lurah aja mung wong lanang ya pisang kalah wong sing dati camat aja wong lanang tok ya kuduan wong sing dati bupati, bu tiwi kemudian peje, bu yuni ya cilacam gini gula ya wong watun orang mung wong lanang ya wong watun sing dati presiden rin bumi gawati aja mung wong lanang ya wong sing dati menteri bu susik rin orang mung wong lanang ya wong oke kalau tingkat negara ona sing seorang wanita sumonggo tapi naik beragama dipol-polakan mengkuana cerita nang jero tiktok ajaran ayo emansipasi wanita sing khutbah jumat aja wong lanang tok ya pisan-pisan wong watun wong akal mengatakan emansipasi gimana panggil naik wong watun menu sholat jumat ora papa ora papa masulin ora papa hukumnya sunnah tapi dianjurnya ibunya nangumah sing mangkat wong lanang sing mangkat bapak-bapak wong lanang kenang apa wong watun nangumah kue asline kayak ceritanya mulanya dirongok nah yumariyati kayak ceritanya kayak gie kenang apa wong watun nangumah walaupun mas nyong ngertep melu sholat jumat kepriwe orang papa nang jaba nang soh paling-paling-paling belakang monggo orang papa enggak masalah sebatas makmum tapi ini ngelunjak kepengen jadi imam utawa ngelunjak kepengen tadi khotib hati-hati wong watun nangumah sembah yang duhur ngantain sing sholat jumat rampung kondur kue bu jenengan konteng dalam bapak ke sholat jumat ibu memang ketika bapak kondur ibu kan dan melunjukkan dok dok assalamualaikum bu bu kaklawangi disambut dengan cinta selamat datang monggo pak monggo bapak kekondur ibu menyambut suami kondur monggo pak monggo badeng ngunjuk nopo teh kopi susu ibu ni gawe teh bapak ngeteh ibu ni gawe kopi bapak ngopi ibu ni gawe sirup bapak nyirup ibu ni gawe susu bapak ya iya apakah salah ada kata-kata yang salah yur susu ya nyusu bapak kita melunjukkan ibunya kita melunjukkan bapak ngunjuk geleng lenggah tangan kanan bismillah kemudian ngunjuk rampung kepenak medang ibunya kue kontakon takon apa pak kaya mau sholat jumat khotibe ngendika apa tadi bapak mulang ibunya setelah mendapatkan ilmu saking khotibe bapak itu tampil nyontak ngomong ya bu mengapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam sebisa ibunya nyong karokok di perintahan khotibe kue nyong karokok kan pada takwa kan pada iman kan pada takwa kalau singgawir kaya konggi pak iya nomor loro pak nomor loro oke yang paling penting bu apa pak jere khotibe jenengan sampean kue kan belanjanya aja boros kue kan ngendika bapak kan dati mubalik kan ngendika ngandang istri dan anak-anak di dalam rumah maksudnya kaya niku tapi nik ngelunjak kepingin dati khotib niku malah bahaya nang tiktok ajaran kue anak nik ditelan mentah-mentah diguguh dikukup dirahup malah bahaya mula nik ayu zaman siki fitnah dimana-mana ajaran-ajaran sesat ajaran hoax dimana-mana mula necekelan jam iyah nah datil bahasim as'ari gelare hadratu seh bu gelarkan pirang-pirang cara ilmu pendidikan bagiarto itu ada S1 atau yang tiga tahun ahli madia kemudian S1 atau S2 S3 S3 S1 Sarjana S2 Magister Master S3 Doktor penemuan gelare profesor gelar dokter profesor sama dengan ilmu agama sekolah tinggi luar biasa apa ketika gelare secara keagamaan hebat pepundin kulunjen dengan gelare orang main-main nopo hadratu seh gelare hadratu seh masyarakat sangkan ayu atau Pak Andi atau Pak Giarto atau Pak Ali atau Pak Taryo kepengen dua gelar hadratu seh apa bisa Mas Zulin bisa tapi caranya ana sarate ana caranya keberi gelar al-faqih sarate minimal kudu apal rongi hadith soheh nomor lorok gelar al-alim gelare al-alim boleh didapatkan sarate apal seprapat quran nomor tiga gelar al-alama minimal wutuh quran apal telung bulu juz alhamdulillah apal juz telung menring menring banget ana si mau apal juz jambu juz apel juz salpukat apal limon kue gelar al-faqih minimal apal rongi wuhad soheh nomor lorok gelar al-alim minimal apal seprapateng quran gelar al-alama minimal wutuh quran telung mulu juz apal nomor bapad gelar asyih minimal ngelotok di luar kepala soheh bukhari muslim tapi ini gelar hadrat syih kue minimal ngelotok di luar kepala kutub sita enam induk hadis rujukan kitab rujukan induk kitab enam rujukan adalah apa satu soheh bukhari muslim sunan abu dawud sunan tirmidhi sunan nasai sunan ibnu majah mbah hasim asyari enam kitab ngelotok dolar kepala enam rujukan rujukan kitab sing soheh ini luar biasa mbah hasim asyari piaya yang mendapatkan gelar hadratu seh cuma dua waktu itu satu hadratu seh hasim asyari nomor dua ulama perempuan dari palembang namanya saykhah fatimah al-falimbani dari palembang luar mulanya kitandere kayak mbah hasim asyari sing luar biasa ya alim langkuh urusan ini merah putih apa masulin enn u kosan dengan merah putih karena mbah hasim asyari ya termasuk pahlawan negara ya pahlawan agomo resolusi jihad waktu itu ketika bung karno puyeng gara-gara piagam jakarta wis dadi tapi Indonesia pada ribut ributnya kenang apa silah pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya silah pertama dadi ternyata sing wong papua kerasa nyungut islam berarti nyungut indonesia sing wong nusa tenggara timur nyungut islam berarti nyungut indonesia sing wong bagian timur atau orang-orang yang di luar islam non-muslim waktu itu pada kepengen pisah dari indonesia karena silah pertama kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya berarti berarti sing berarti jarene bukan merasa bagian indonesia oh geger moer waktu itu pak kb pada kepengen misa pengen indonesia kb pada kepengen gwe negara anjar kb pada pengen bisa dari indonesia apa yang terjadi bung karnoku yang mas rahna karo waktu itu anggota ppkp ppki yaitu guswahid hashim gus kulo pasrah kali abah yang jenengan karena abah yang jenengan adalah ketua masyumi waktu itu juga ulama besar monggo kulo memetulung nikit diaturakan kali abah yang jenengan oh nggih bung karnok guswahid hashim jucuk nabi akam jakarta tumuki sindan tumuki mbah hashim asyari diaturakan kb apa jawabannya mbah hashim asyari iya nak tak tompo iki aku njalok waktu telung dina gue mriyatini calon pancasila calon pancasila aku njalok waktu telung dina gue mriyatini calon pancasila tiga hari mbah hashim asyari puasa ibunya sanggup sanggup pung ibunya puasa ramadun betulung bolo orang kata bolong sang alikru dina telung dina tokwa insyaallah gampang Allahumma mbah hashim asyari puasa telung dina selama tiga hari mbah hashim asyari menghatamkan quran sanggup sanggup berarti setina 10 juz 10 juz rampung telung 10 juz selama tiga hari selama tiga hari mbah hashim asyari sholat hajat dua rokaat sanggup sanggup wong duhur be patang rokaat ngasar patang rokaat magrib telung rokaat kemudian isa patang rokaat apa maning mung terima rokaat insyaallah enteng 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 sholat cuma dua rokaat kulo yakin masyarakat sangkan ayu sanggup sholat hajat cuma dua rokaat rokaat pertama yang dibaca mbah sim asyari surah at taubah ping patang puluh ji sanggup sanggup turu rokaat kedua yang dibaca surah al-kahfi ping patang puluh ji surah at taubah seratus dua puluh sembilan ayat surah al-kahfi seratus sepuluh ayat masing-masing diwajah ping petang puluh ji dilakoni sholat hajat selama tiga hari berniku menghatamkan surah tul fatihah sing pitung ayat sanggup bu sanggup pitung ayat sanggup pitung ayat sanggup sanggup matah fatihah selama tiga hari diwajah ping telung at sek seket ewu fatihah diwajah selama tiga hari mulanya jenangan yang jaluk ijazah maring kiai kan kadang-kadang lagi diwajah kan anak kalimat ping-ping tanpa kiai ping-ping tenek kue semua angka dua siri rahasia dewek dewek misalnya matur mbak yai mbak yai anak beban anak masalah anak masalah matur kiai enak kue lagi masalah enggak seripat kremut 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 diwajah mbak yai diwajah ping-pintan ping-pituk terus ini ping-pitung puluh ping-pitung atas gede ping-pitung gede ping-pitung puluh akhirnya lama-lama bertanya-tanya aku bertanya mbak yai ngentiga kamu nanya mbak yai mbak yai kulo deneng nek duwek masalah memang nangdunya sifatnya masalah karakter nangdunya apa-apa salah serba salah dan dadi masalah karakter manusia sifat asline manusia nek ngelarani orang tau kelingan nek dilarani sepisan baik di eling eling karakter manusia nek ngelarani orang tau kelingan tapi nek dilarani oh lidendam tekan anak putu diteni gini apa karakter manusia karakter rendunya apa-apa salah serba salah dan dadi masalah soal nangsangkan ayu wong ewan ewan otomatis pikiran ya ewan ewan cara pandang ya ewan ewan matur perkara keputusan ya ewan ewan jangankan perkara desa keluarga wong papat mbarepe adini mbarep kakang ragil karo ragil patang baca mau dua pikiran dewek dewek giana lemah sampai kebri sing mbarep dole sing mbarep ngutu kupajero oke kupajero ini kan rodanya papat bagi papat misal pikirannya dewek anak nomor loros mulai mandan mikir sing mbarep kan ngarep angas apa-apa di apa-apa di mbarep kan ngentong-ngentong nak mbarep sing mbarep kan ngentong-ngentong adiknya kan mbarep karena ngentong-ngentong mbarep 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 ya karena kerasan mbarep kakak cara berpikir kan dewek anak yang mbarep perwira anak anak yang ngentong-ngentong ya anak kan dewek dewek anak yang mbarep pikirannya gentin bapak ajak kue ya anak orang jeneng dewek dewek mhk ragil ngentong-ngentong ya anak kpkp beda beda pikirannya beda beda anak yang mbarep kakak caranya anak yang mbarep tapi malah kaya bocah anak yang ragil tapi dewasa anak karena pikiran papat bocah papat pikirannya pernah papat pikirannya beda beda ini perkara apa pada masalah apa apa yang berbalik pada masalah masalah kebut-kebutan pamer kenal bot ngung 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 dalane bodol nyalana bupatine nyalana lurai dalane apik ya tadi masalah pada banter-banteran kebut-kebutan dunya inilah dunya apa-apa tadi masalah bahkan nganti perkara bojo tadi masalah bojo ayu manis perawatan glowing masalah galaki ngungkuli malekat jaban dunia cerai wte ngungkuli pitil lukur desa sing doi bojo manut ngelesa terima kasih matur nyalak ireng ngungkuli kubluk dunya apa-apa tadi masalah kalau matur mbah yae nyong di masalah mumet puyeng mulan ikula matur mien ana santri santri ini matur karok yae mbah yae kalau nyewun disubuk nyewun banyu banyu disukidong nah ngapasih nyungkuli masalah mbah yae perkara beban tumpuk tundung tumpuk tundung kuluh nyewun dong aneh apa jawabannya mbah yae jagung bocain jagung contoh contoh orang kuat lemes besti aduh pokoknya nah gue ditori gue apa gelasnya kebanyu gelasnya tor gue cara mau cerita gue tor ditori kebanyu akhirnya mbahnya nyekel gelas ngedeset kok jaluk apa mas kuluh jaluk banyu toya mbah yae jaluk toya banyu enggak di kapak mbahnya di dungani meraganya apa kalau masalah itu mbah tundung sirah pecah pecah sirah kayak patin mudara mudara gula mbah yae sebelum sebelum segegem sekepel mbah yae yae tidak pun tidak jeruk gelas belum diuduk karo sendok kelunteng 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 sampun mbahnya serata banyu karo uya uya karo banyu ini sampun mbah yae sampun mbah yae saya di ombe minuman oh ini di ombe gula mbah yae banyu campur karo uya uya sekepel uya segegem cekel gelas enang bocae dong bismillahirrahmanirrahim allahumma barik fima rozak wakina adab alhamdulillah takut ini kalau mbah yae rasanya apa rasanya urung genah urung genah tereng jajal mani alhamdulillah menembe kerasa jere asin banget jangan anak banget onten banget mbah yae oke gue enggak jangan anak banget anak banget saya mering buri rumah ngang buri rumah mbah kue anak kolam gede balong rawa mbah enggak mbah yae pun tembu buri rumah anak kolam gede anak belumbang gede banyune bening banyune bening apik bening apik kayak banyune purba lingga orang perkar gunung masalah banyune apik anak tuh apik banget sampun mbah yae saya kue maring dapur jejer kompor anak uya selawai kilo enggak mbah yae gawanan gawang maring dibuang maring kolam enggak yae dibuang sekandikandini dibedel dibuang karo kandika rata sekolam kudekoro pering gede pering dawak lundeng sambun mbah yae siki banyune rawa diinum banyune kolam diinum mbah yae karo tangan baik rasanya apa seger rasanya apa anyes rasanya apa tawar padahal uyahmu selawai kilo lasing segelas mikir rasanya apa asin banget dining sing selawai kilo mikir dicampur maring banyu rasanya apa tawar orang rasa malah anyes adem enak masalah mu aslin mu ngege gem tapi kenang apa rasanya kayu ngapot banget mergane banyune mong segelas sing selawai kilo malah orang kerasa malah enak wong banyune mambak mambak meluntah meluntah wong sekolam gede masalah simbole uyah ilmu mu simbole banyune bukan masalah kita yang besar tapi ngilmune kita yang kurang banyak dola kurang adoh ngaji kurang mempeng kopi kurang kental gina panggi bukan ombak yang terlalu besar tapi kapal kita yang terlalu kecil bukan masalahnya yang terlalu besar tapi ilmu kita yang terlalu sempit untuk menghadapi masalah tersebut la yukalifu la hunafsan illa usaha kabewong ya tuwe masalah cuma ada kalimat di dunia ini tidak ada yang baik baik saja semua sedang ribut dekan pikirannya masing-masing semua sedang menyelesaikan ujiannya masing-masing kulo ya tuwe masalah pak lura ya tuwe masalah pagi apa maning orang memikiri sangkan ayu yang mikiri umat kan jeng nabi kabewong duwe masalah sing dagang masalah perdagangan sing tani masalah pertanian sing lurah masalah pemerintahan sing bupati masalah kebupaten aneh sing kulo masalah kejumbeluan kabewong sedang jalani masalah kulo matur di dunia ini tidak ada yang baik-baik saja semua sedang menyelesaikan ujiannya masing-masing tapi gondelani la yukalifullahu nafsan illa was'aha Allah tidak membebani kulo jenengan di luar kemampuan kulo jenengan Allah maringi ujian sudah tentu maringi jawaban Allah maringi tes sudah tentu sudah sesuai dengan jawaban kunci jawaban maringi soal ujian sudah barang tentu guru wani awes soal guru sudah cekalan kunci jawaban Allah maringi masalah Allah juga sudah mempunyai solusi tenang saja mulanya pada perkarogusti mulanya cara bahasa fatihah ayupadanyuun karogusti Allah syarate adalah nyembah disit iya kana butuh nembe wa iya kanas iya kana butuh artinya apa mbu iya kana butuh hanya kepadamu aku sujud an apa nyembah nembe wa iya kanas ta'in nembe hanya kepadamu lah aku meminta bertok jadi saratewong padan jaluk kon pada sujud disit tapi nengsangkan ayu karo pendongan jalung jaluk tok ora gelem nyembah ora gelem sujud karo pes sembah yang setahun pinro idul adha karo idul kue begara gara isin karo lurain karo mangkat oke kalau kulon jenengan karo penyewun nyewun dok jolang jaluk dok gelem nyembah berarti pada pesankan ayu matah fatihah fatihah kewalik iya kanas ta'in wa iya kanak butuh ya Allah kulon nyewun niki 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 konek kes keturutan kone benyung gelem nyembah hati hati berarti matah fatihah kewalik nik fatihah kewalik hasilnya juga tangin wa iya kanak butuh karo penjalung jaluk nempe gelem nyembah hasilnya juga diwalik lam alife ilang dati ne wabda lina wong wong sing sesat na adub bilah imin peramil ayu padanyu wun karo gusti Allah syarate ayu dicekeli mantep karo paro kiai ono kalimat laulamu rabbi lama arufna rabbi laulal ulama lama arufna kiai kulon jenangan ora bakal kenal karo gusti laulal ulama lama arufna lambia kalau nang sangkan ayu orang nana ulama lama arufna lambia kulon jenangan orang bakal kenal karo kanjang kan mong ko nabi ngendiko man ahya sunnat tifakot ahabani sapawong yang lakoni sunnah ku kata nabi bakal taksenengi waman ahabani lan sapawong yang taksenengi kata ma'ifil jannah mangkawong kue bakal bareng bareng karo aku nang sargane gusti bagaimana disenengi nabi nak orang ngerti sunnah nabi bagaimana ngelakoni sunnah nabi wong kenal beba barblas bisa nak kenal nabi gara gara para kia gara gara para kia mulai ni ana acara khol masal kue nunggu ngapa ben ke lingan orang orang terdahulu sing wis pada mbabat sangkan ayu kita kari nempati orang mawi mbabat diapapa mungkari kepriwetsaran yang ngumpul narezeki lemah dituku didegi umah dipari ngidalan sing apik sing saik kari mbangun meneruskan orang datak mbabat mbabat orang datak angel angel mungkari tinggoni sing apik kelingan wong tua kelingan leluhur kelingan para ulama terdahulu dasare rebhan agfirlana wali ikhwanina ladina sabaku nabil iman nabi merentah kondong wong sing sura nana masulin lho malah diperintah ziarah kubur lho tapi kan nana wong sing larang ziarah kubur dalile kuntu nahe tukum an ziar til kubur nabi ngendika dolo aku melarang kalian ziarah kubur itu dalil belum rampung itu dalil sementara di pedot kenapa waktu itu iman esitipis islam ulung urung berkembang karena anjing nabi mulai dakwah masa transisi antara jahili ya karo jaman padang sementara sing padamaring kuburan di setop sedela kenapa ketika iman esitipis kuburan bukan ziarah kubur malah pada tangis-tangis sanjaluk buntu tanpa tang nomer tak kuburan mba tolong mba dalam maning bata bocah sekolah dalam maning mengangkat pendaftaran baru mba tukus ragam mba tolong rong nomer nomer mba mistik ya rap apalah akhirnya jang nabi ngentika aja disit kuntu nah itu kum anjarah til kubur aku sempat melarang kelanjara kubur mereganem melenceng singkutu nindong ngong mayit malapadan jaluk maring sing nang jerah kubur begitu iman newis mantep diwulang kanjeng nabi jeng nabi dawuh fazuruh ziaroh lah kalian peng iman newis mantep perkara urifmatik kulun jenangan naming kagem gusti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil apa kalimatnya laulamu rabbil lama aruf narobi laulal ulama lama aruf nal ambiya kalau tidak ada kiyai kulun jenangan orang bakal kenal karo Allah kalau tidak ada para ulama kulun jenangan orang bakal kenal karo ganjang nabi niki baruka anak sholih sholihah nengsangkan ayu kelingan para leluhur acara nekhol masal inilah baruka nengsangkan ayu waladin sholihin yada'ula anak anak sing sholih sholihah sing kelingan wong tua dongak dongak na wong tua doanya sampai wong kanjeng nabi yang dongak rabbil na wali ikhwan ina ladina sabaku nabil iman dongak dongak na sing wisoran na dongak na para leluhur ini ciri-ciri anak sholih sholih nang sangkan ayu bukti ini kelingan leluhur para leluhur berkah ini kibarok para leluhur sangkan ayu Allahumma berarti sangkan ayu pada kelingan sejarah kelingan leluhur amin Allahumma ada nih bayati bentambah berkah kita bareng-bareng adem ayam tontra mengalap barok di penghujung wulan surah di penghujung wulan mu haram muka-muka berkah yang malam minggu manis malam ahad manis ahad lima manis lima total sepuluh lima karo lima mulanya naik wong jawa naik karembara gawa ya dinani milih-milih termasuk nang dinah minggu manis minggu lima manis lima angkane pada maksud minggu manis karep bin pada pada karep sing dikondangani ya karep maksudnya kayak gue gimana apa Allah Muhammad lala Muhammad sa'um bilu ya khaliq min janri ke mantamin ilahi turin karep raju ida anta tak baluni jidana l khalodi wa ming kal mazid sa'um bilu ya khaliq min jadid kama anta min ilahi turin wa araju ida anta tak baluni jidana l khalodi wa ming kal mazid lahu zilal muhammad wa ahli wa sahabi da wil salatu allahi wa salam alaman ujya al-Quran salatu an dunung ngerosa tondo yen iman sabernah rimu na jen na pas-pasan kambit naktir saking ngepengiran gelau wana konso tulur lantong go keng bodo rukun oce taksiyo ikusunai rasul keng mulya abimu muhammad banotan gita ya rasul asal Allah salam un alaihi al-Allah yalu fi yalu ken e azta il alam al-Allah ya u ay al-Jubbi wa al-Karami Bukan langit Bukan langit Bukan bumi Bukan bulan mata Kau jadikan Saksi cinta Hanya Allah Sang mencinta Bukan harta Bukan bola kebatan Dimandang takwamu Makasih Mencintaimu Aku tenang Cintai aku Sayangi aku Karena Allah kasihi Karena Allah miliki Kata-kata hari ini Mencintaimu adalah pasti Tapi memilikimu hanyalah mimpi Masalah Ini cara Pak Tentara Pak Sugiarto Atau senajuan tentara Tapi kan hatinya Helo kiti Pak Tentara ini Memang fisiknya Kekor tinggi besar ya Karena ya memang Fisiknya tiap pagi Olahraga Senam pagi Apel Pagi Tapi walaupun Kerengi Pak Tentara Tapi hatinya Helo kiti Ada kalimat dari Pak Sugiarto Atau apa Apabila mendung Sudah di atas kepala Jangan halangi Hujan akan turun Apabila Angin sudah Berembus kencang Jangan halangi Daun kering Rontok berguguran Dan apabila Senyum sudah Melekat di hatiku Jangan halangi Aku selalu cinta Dan rindu Kepadamu Alhamdul Kembali ke pengat Dalam rangka Memperingati Tahun baru Islam 1445 Jiria dan Halmasal Bersama Om Ulinuha Dari Mausilacab Om Latua Oratua Nomoran Om Sangkanayu 12 Agustus 25 Muharam 1445 Kulumatur Kenang apa Sebelah Kanan Penjenangan Niko Unten Cara mereka Cara kiri Saking mereka Kanan Ada Wujudnya Pentera Nahdodil Ulama Merganekun Gundilan Karut Jam'iyah Nahdodil Ulama Wong Dipriyati Nih Karuh Hadratu Sehashim Asari Hari ini Wong Gampang Kafir Ngafir Nah Wong Liyah Kayak Iya Iya Kayak Bener Bener Imam Shafiq Ndika Kalau Seseorang Bertemu Yang Lebih Tua Maka Kita Wajib Menghormati Kalau Seseorang Bertemu Yang Lebih Mudah Maka Wajib Menyayangi Dan Merasa Lebih Rendah Dari Mereka Contoh Kula Kula Ulinuha Umure Telulikur Tahun Ketika Berjumpa Dengan Pak Sugiyarto Saya Merasa Paling Rendah Kenapa Paling Hina Ake Dosa Kenapa 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 Saya Wajib Menghormati Pak Andi Wajib Menghormati Pak Giarto Menghormati Pak Ali Pak Lura Kenapa Kulonang Dunya Nembe Telulikur Tahun Leng Ibadah Urung Anak Apa Apa Nek Leng Ngaji Urung Ake Ngil Mune Urung Sepiraha Karena Pak Giarto Lebih Tua Dari Saya Otomatis Kenapa Saya Wajib Menghormati Lebih Tua Dari Saya Karena Pak Giarto Berjuang Lebih Lama Dari Saya Lebih Lama Dari Saya Itulah Ketika Kita Melihat Yang Lebih Tua Wajib Menghormati Yang Lebih Muda Wajib Menyayangi Adini Umur 10 15 Tahun Kuluh Telulikur Tahun Kenapa Kuluh Wajib Menyayangi Yang Lebih Muda Meregane Kamu Lebih Mulia Daripada Saya Kenapa Leku Ngelakoni Dosa Nang Alam Dunya Urung Pati Ake Esyake Sing Telulikur Tahun Sing Lima Tahun Bahkan Sing Urung Balik Malah Urung Dicatet Dosa Nek Tidak Boleh Rendah Hati Wajib Sipate Kanjeng Nabi Adalah Shadidal Hayat Jeng Nabi Kupiyayi Gampang Isinan Gampang Apa Isin Gampang Rikuh Rikuh Pakewuh Sipate Kanjeng Nabi Wattawalduk Lantawalduk Rendah Hati Tidak Merasa Lebih Hebat Tidak Merasa Lebih Mulia Sipate Kanjeng Nabi Luar Ben Oli Barokai Kanjeng Kanti Lantaran Hadratu Sehashim Bahasim Asari Mazhab Nya Shafi'i Pengetahuan Ben Kulon Jangan Dari Orang Nyala Nyala Sapa Sapa Ini maksudnya Ahlu Sunnah Jamaah Kita NU Mengakui Mazhab Patang Perkara Yang paling Sepuh Mazhab Abu Hanifah Yaitu Mazhab Hanafi Nomor Dua Mazhab Maliki Nomor Tiga Mazhab Shafi'i Nomor Empat Adalah Mazhab Hanbali Hanafi Maliki Shafi'i Hanbali Ini urut Dari yang paling sepuh Hanafi Maliki Shafi'i Hanbali Imam Hanafi Imam Malik Imam Shafi'i Imam Hanbal Ahmad bin Hanbal Singoranana Imam Samudera Imam Sapa Imam Samudera Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Anas Imam Muhammad bin Idris Asyafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Shafi'i Mazhab Hambali KBKB Dinggo Karena KBKB Bener Tapi Nek di campur Aduk Jadi Nek salah Paham Bagi Sing Uru Ngerti Contoh Solat Sing Simpel Mawon Solat Di Mazhab Kita Shafi'i Allahuakbar Mazhab Shafi'i Tangannya Nang Dada Ngisor Dada Duhur Pusar Tengah-tengah Allahuakbar Mazhab Shafi'i Anak Mazhab Keloro Tetap Shafi'i Allahuakbar Nang Tinggir Tinggir Niki Bener Tang Meriki Ya Bener Tang Meriki Bener Mazhab Besintan Shafi'i Mazhab Hanafi'i Hambali Nangisor Pusar Setitik Allahuakbar Nangisor Pusar Setitik Mazhab Maliki Tangannya Lurus Orang Kayak Dia Lurus Allahuakbar Tangannya Lurus Mazhab Maliki Terus Terus Apalagi Ketika Bismillah Sholat Subuh Maghrib Karo Isha Yang Fatihahnya Dibaca Keras Mazhab Shafi'i Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Dibaca Jahar Keras Cepat Bismillahirrahmanirrahim Mazhab Hanafi Hambali Dibaca Lirih-lirih Tetap Diwaca Cuma Lirih Lirih Nanggun Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Mimnya Dibaca Panjang Maliki Yawmiddin Kira Ad-Hafs Tapi Mazhab Maliki Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Senggak bener Senggak bener Senggak bener Allahuakbar Ayah Pak Tentara Legapel Oh Allahuakbar Bila Senggak bener Ben Ora Gampang Nyala Nyala Nah Sapa Sapa Apalagi Mazhabnya Safi'i Kunut Ketika Kunut Mazhab Safi'i Setelah Ruku Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Wallahu Ahaddu Lillahu Somad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yagullahu Kufuan Ahad Tadi Kulhu Artikan Kulhu Wallahu Ahaddu Lillahu Somad Nah dipisahkan Kulhu Wallahu Ahad Allahu Somad Tapi ini Dikandeng Kulhu Wallahu Ahaddu Lillahu Somad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yagullahu Kufuan Kunut Ketika Mazhab Safi'i Allahu Akbar Safi'i Allahu Liman Hamidah Nambih Kunut Tapi Nek Mazhab Maliki Allahu Allahu Akhbar Fatihah Kemudian Mazhab Maliki Kemudian Kulhu Wallahu Ahad Rampung Kemudian Kunute Sedurung Ruku Walam Yagullahu Kufuan Ahad Kunut Nember Ruku Terus Menyat Terus Sujud Kue Mazhab Maliki Kabe Kabe Bener Cuma Nek Digawa Maring Mayoritas Safi'i Jadi Nek Salah Paham Walaupun Kabe Berarti Kalimat Kadangkala Bener Ning Sokora Kebeneran Kadangkala Anak Barang Bener Ning Kadang Sokora Kebeneran Ya Kayak Mau Misalnya Neng Sangkan Ayu Arap Sekolah Kana Maring Luar Negeri Uwa Orang Terima Purbalingga Tapi Luar Teng Bunti Mas Yang Mayoritas Maliki Niku Teng Daerah Maroko Bunti Ibu Ibu Ngerti Maroko Maroko Kwek Ngalun Purbalingga Kwek Ngalor Terus Ngulon Ngalor Terus Ngulon Lah Kwek Ibunya Misalnya Dua Anak Sekolah Luar Negeri Teng Maroko Teng Sudan Mayoritas Mazab Nyanoboh Maliki Lah Bali Maring Sangkan Ayu Terbiasa Mazab Maliki Purbalingga Terbiasa Mazab Shafi'i Nek Di Peksatan Pemberitahuan Maladati Nesalapaham Gede Nesaling Tuduh Gede Nesaling Fitnah Contoh Maggum Menggum Nengan Nambekang Maroko Ngge 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 Ngmame Mazab Maliki Makmum Ma Zab Shafi'i Imam Allahu Akbar Singburi Masyarakat Sangkan Ayu Ora Ketungkul Sembayang Ketungkul Ngerasani Ngamme Allahu Akbar makmum imam ya Allah tangannya lagi lara oh lagi sembahyang malah zrem lagi sembahyang malah omong ya biasakan lagi pegel balikang Maroko tangannya pegel Alhamdulillah Bismillah ketinggalan di Maroko maliki yaumindin rampung gari kunut kunutnya maliki sedurung ruku walam ya gulahum kumpuan ahad kunut rampung sholat kalau balik wong wong kalau ngerasani teroris apa ya teroris apa ya yang terjadi adalah saling tuduh karena belum saling mengetahui menghormati mayoritas contoh imam besar masjidil haram waktu itu adalah asyik profesor dokter abdurohman bin abdul aziz bin muhammad as-sudais mazabnya hambali bismillahnya dibaca sir lirih-liri ketika kunjungan teng Indonesia ngimami nang masjid istiqlal ngimami wong Indonesia wong Jakarta mayoritas shafi'i bismillahnya beliau dibaca keras ya pada baik ketika mbah ahmad dahlan ngimami orang nganggo kunut mbah sim asari makmum tetap orang nganggo kunut ketika ngim sing ngimami mbah sim asari mbah ahmad dahlan orang nganggo kunut mbah sim asari nganggo kunut mbah ahmad dahlan tetap angkat tangan tetap melu nganggo kunut indahnya saling menghargai perbedaan saling menghormati saling menyayangi menuju islam yang rahmatan lil'ah lamin kbkb bener tapi dicampur aduk kadangkala bener tapi orang kebeneran kbkb mulanya ayo ceklan sing temenan karo jam iyah nah datil ulama tahun nam likur laire ijo ijo genderane gambar jagat simbole bintang songo lambange gambar jagat simbole bintang songo lambange banser tentara bintang sanga ngungkuli panglima tentara kita bintang bintang papat pak kapol dari bintang bintang papat n u bintang bintang sanga saya ditanya pak tentara oleh seseorang masulin kenang apa n u bintangnya sembilan karlo bintang tujuh masuk angin n u bintang bintang songo n u bintangnya apa bintangnya bintang songo luar biasa jih samsu dua tiga empat dua karo tiga lima lima karo papat sanga karena angka sanga angka yang luar biasa wali wali sanga n u bintangnya sanga luar biasa karena angka sembilan angka yang hebat sanga ping pirat tetap ketemune sanga sanga ping siji sanga sanga ping loro sanga sanga ping teluk sanga sanga ping papat berarti matematika padora lulus matematik sanga ping siji sanga ping loro siji karo bintang sanga ping teluk loro karo pittu sanga ping papat deluk karo nem sanga ping 5 kapat karo lima sanga ping 6 lima karo papat sanga pittu 6 teluk 6 karo teluk sanga bintang loro pittu SMA obedience orang loro Ribat 21 S 참ak 50 kheuh kosong kamu sekali kau berapa yang ketemu angka-angka yang luar, biasanya taunya menyelengi pintangnya dua-dua, lima. disana,"nye sopan satu",tiba menunggu Alhamdu Alhamdulillah Pramiloh Taunamlikur laire Ijo-ijo genderane Gambar jagad Cimbole Atau yang dilangan-angan nyumbah Halo Taunamlikur laire Bintang aso Taunamlikur laire Ijo-ijo Gambar jagad Bintang aso Ngolambang Hati-hati halo bro Hati-hati di jalan Pelan-pelan pak sopir Pelan-pelan pak sopir Taunamlikur laire Ijo-ijo genderane Gambar jagad Cimbole Bintang aso Ngolambang Gambar jagad Cimbole Bintang aso Ngolambang Salatullah Salamullah Ala Ngolambang Ngolambang Salat Adana Pindu Jumatane Ngolambang Ngolambang Kunut Subuhane Bi Salamatan Senangane Ngolambang Ngolambang Kunut Subuhane Tahlilan Tahlilan Hati-hati Salat Salaatullah Salamallah Alatuh Tahlahu Tuh Salatullah Salam Alatuh Alatuh Siki organisasi Kepengurusan Mustahsyar penasehat Suria ulama Tanfitya pelaksana Muslimat ibu-ibu Tanfitya pelaksana Muslimat ibu-ibu Kepengurusan Pemuda NU Fatayat Pemudi Ibnu Putra Putra NU IPP NU Putri Putri Ibnu Putra Putra IPP Putri Putri Coko Tingkir Pemuda NU Masa ngobel daud lah Aja lah, aja Coko Tingkir Wali Jawa Muridin Penjeng Sunan Kaling Wis Masyur Ingenu Swantara Yodhati Wali Yodhati Coko Tingkir Pangkata Duhur Coko Tingkir Raja Luhur Coko Tingkir Wali Masyur Muka Kita Muka Kita Ketularan Makmur Coko Tingkir Salatullah 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 Alayasin Habibillah Salatullah Salatullah Alayasin Habibillah Salatullah Salatullah Alayasin Habibillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa inda udhu ni'madaki La Sorin وِلَيَّا أُلَّا أَلَّهَ لَغْفُرُ الرَّحِيمِ Allah Maringi Luar biasa nikmat Orah Kena de double Muqara bai menung Saal Oleh Allah Supaya uripe Baha Uripe Baha Bagi am convenience Bu Kudhu bahagia aja nanti orang bahagia caranya bahagia adalah kulon jenengan kunci bahagia mung sisi aja gampang dileng nikmati wong liya ben bisa menikmati nikmat awak ke dewek bahagia wong ni ku dewek dewek anak asing bahagia mung sekedar bisa nyawang anak putuh bahagia anak asing pengen bahagia jalan-jalan munggah maring kuta bawa motoran menikmati udara seger wis bahagia anak asing bahagia mung nyawang nyong tok anak lewong bahagia tingkate bagi dewek dewek orang nanti padrak padrak nanggi nanggi bahagia bahagia mula nih kunci nih bahagia aja gampang dileng nikmati wong liya aja ngerusebi nikmati wong liya munggo motivasi orang masalah ya Allah kait duwe motor nyong munggo munggo ketularan ketularan keturutan du dua orang masalah katus kuluti paringi jajah enak waisin nomesi muda jangkanya si dawa munggih mbah yae nyatak paringi dongah bengkai ketularan apik-apikai wong sing pada duwe-duwe munggih mbah yae iya kaya meruang na sofa apiknya bagus kayak mesti ini ya larang-larang munggih mbah yae dicakel cek bismillah di dongani dongani apa mbah yae setidik banget cek bismillah Allahumma nular lho dongah wong gena wong bi kun padan dongah adu'a silahul mu'min do'a adalah senjatanya wong sing iman ngapasih nak koran dongah kun padan dongah bisa nih wong do dongah Allahumma nular waru ana mobil-mobil pada liwat apik-apikai cek Allahumma nular waru ana umah gede makrung-makrung cek Allahumma nular waru ana meger-meger pondok pesantren cek Allahumma nular buru ana perawan ayu ya cek 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 Allah ya cek ya cek dongah di malam hari wa minal layli fatahin janbihina fila zallak azay ya ba'adha karambuka makkoman mahmudak dungu ingwan zindalu dunyumun oraketang rong rekangat sholat tahajud oraketang rong kecap pada nyubun karagusti Allahumma rasanya lancaranya bahagia sing temenanan lorok siji ndue ati sing ayem ajang aku bahagia sing temenanan nik ati ne urung ayem kenang apa ati ne urung ayem masih didikte dengan kebahagiaan orang lain orang yang paling cerdas adalah wong sing mampu bersyukur segala keadaan asline wong sing cerdas adalah wong desa kados kulon jenengan kenapa bisa nih ngucap syukur orang kudu ngenteni dari bupati ngucap syukur orang kudu ngenteni dari pejabat nang desa esuk esuk bersubuh dongang 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 gawe kopi orang kertang kopi sasetan laluian punjungan tangganim barang gawe di gawe keluntrang 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 ngelala gerama-gerama kupluk nang selempitan ana udut udutnya tujunam keretek gepeng di ciut udutnya ngelala alhamdulillah mung nemu rokok ngucap alhamdulillah ana rokok kewong hebat mung nemu rokok ngucap alhamdulillah ceg alhamdulillah ya Allah ngelala bejata menemu rokok nang selempitan kupluk gepeng di linding-linding-linding main ketahunya bunter maning di udut pahpoh 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 karun di lengkuku sembelondo karun nyeruput kopi kia jane kopi cuma bening kia maunya sih bikin yang transit bisa ngopi nang kini kan orang anak kopi orang warungnya pada tutup kebengar pakai warung pada mengkat ngaji jadi bikinом kia menekuk nang jeruk jadi bikin nak 9 ya pakai wong bakulai pada mengkat ngaji jadi orang anak kopi ini maksudnya kaya gue Allah Masih Lala Muhammad Mungkopi pahit Karo Udud 76 Kretek B6 Munang Selempedan Kupluk Dati lantaran, dati wasila bisa ngucap Alhamdu Wah hebat, mereka ngucap syukur Orang kudung ngetenis yang kana-kana Orang kudung ngetenis yang warna Warna, gimana panggil Karo ngopi Orang berbalik, orang seneng Halo sayang Karo Ya, ngati-hati pelan-pelan pak sopir Sing hati-hati Sing perna, sing hati-hati Halo, ini nini Ya, ini nini dada-dadah Karo nyong Ya, Mungkopi pahit Karo 76 Kretek hebat Karo kuping rengeng-reng Neng-neng radio Kerungu Wah Wah yang karo ngopi Tambah manik Alhamdulillah segeri Nikmat mana yang telang kodus Takan Podok gulang-ngening kalpuk Inkses mito Amri Lantip Oca Bicermangan nendro Kaprawiran Tinka SD Pasunan Pasunan Sariran Niro Sudah Nender Langkul Ling Amin Pak tentara Pak Sugiyarto Buk badai Tindak Tengcil Laca Mampir Tengg pendropo Nikulo Pendropo Nikulo Niku gawainan Nenggung Purbalingga Nenggung Kejobong Niku Mboyong Saking kejobong Mulanya Nikulo seneng Karo Purbalingga Nenggung Apapane Ya Kang Purbalingga Guru Kang Purbalingga Ngilmu Kang Purbalingga Tekan Pendropo Mboyong Kang Purbalingga Bukian Nenggung Orang Ngerti Orang Ngerti Nenggung Orang Ngerti Tur Orang Pengen Ngerti Orang Pengen Ngerti Ngerti Ngkapi Orang Usaha Negus Ya Walaupun Apapah Diusah Hani Yandong Ya Usaha Anah Mas Nenggung Orang Ngelet Bojong Ngelet Bojong Nek Takdir Tule Ketemu Iya Anah Wadun Teka Ya Teka Tapi Nenggung Usaha Ya Nenggung Partium Ya Onggo Pak Gyarto Tindak Nenggung Daring Dados Tapi Sekarang Nenggung Kena Nenggung Wayangan Nenggung Gamla Nenapa Onggo Bukian Latihan Kali Kula Genderan Suluk Suluk Ayo Ramah Salak Wayangan Duh Onggo Nenggung Gagah Saking Burba Pak Gyarto Misalnya Kenapa Wengi Wengi Jagong Dini Nenggul 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 Hibat Kenapa Akhir Zaman Kye Ngibadah Yang paling Abot Adalah Tarkul Ma'asi Orang Laku Maksud Orang Laku Dosa Bajak Pengi Wengi Ngopi Ngopi Walaupun Ngalor Nidur Orang Gena Sempenting Orang Ngopi 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 Kenapa Lebih Memilih Ngopi 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 Ngorang Gena Tapi Baruka Malam Itu Kalo Pak Giyar Pak Andi Kalo Pak Ali Pak Lura Pak Tar Yop Erw Sedaya Nipun Jagongan Gali Kulang Ngopi Ngopi Di Malam Itu So Ngopi 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 Jagongan Walaupun Kandane Alor Hidul Orang Gena Berarti Malam Itu Menjauhkan Dari Kemaksiatan Baruka Jagongan Berarti Orang Nyolong Pitike Tanggane Orang Nyolong Ayame Tanggane Orang Nyolong Orang Minum Minuman Keras Orang Jagongan Yang Perapatan Kalo Nya Kelibot Botol Orang Ganggu Ketertiban Dan Genya Manan Mulani Ibadah Zaman Yang paling Ngabot Adalah Tarkul Ma'asi Menjauhkan Diri Dari Segala Kemaksi Ya Jagongan Kalo Pak Giyar Pak Pak Tentara Pak Tentara Senang Wayang Apa Alhamdulillah Tenang Tidak Mereka Murah Nanti Kalo Maka Dalu Ngawas Khol Malih Banyumas Nginjang Acara Nginjang Acara Demak Kali Kudus Ngembene Acaranya Pengadegan Desa Tegal Pinggan Wayangan Siang Siang Ngawas Siang Ngawas Teng Kejobong Dalu Wayangan Tegal Pinggan Pengadegan Wayangan Semalam Sontok Lenggi Mergane Apa Kulo Prinsipe Islam Mendalam Harap Dikarap Jawa Dikawa Barat Diruat Wong Jawa Aja Ilang Jawa Bukti Hari Ini Wong Jawa Ilang Jawa Nganti Anak Lagu Joko Tingkir Ngom B Gue Bukti Wong Jawa Ilang Jawa Ngin Apa Ngin Ngin Oh woyomarangsang wahayah iya 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 mulanya penting mas tulangan tiktok jerenyong jerenyong penting orang yang semenit, orang menit pak tentara orang yang yang lagi gabut misalnya nanti gabut apa orang gabut gabut, lagi gabut denger mengapa, akhirnya nyekel tiktok nyekel hp di tiktok di video di ungananan tiktok singapik mari kita belajar selalu bersama Om Uli Nuhakaropaki yarto dengkung angin lho paksa suara kaya gilho iya broto seno ya kacah seno ya cagal bilowo ya pundut ucok giri waaah hmmm takwari resepe bisa nih kulau suara nih gede war kuda Arab dur yudana suara buta sekalipun ih 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 lah dah lah kakak aku adimu pundut tapak roko ih ih lah dah lah sanggoyong-goyok mana yang dimadak-madak nadi malah kaya sapi angin lho angin lho ya rin mulai nih adik-adeikku lho tang tepek gini gini kulo si keping belajar wayang no no belajar gamelan no no silahkan pendopong gue sementing ajang gue jagjagan Arab pelatihan apa ngilmu apa nangku 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 Arab pelatihan jadi PSHT anak merpati putih anak nunggun kuapa-apa nah karena apa pedoman ini adalah langgang bahagia langgang bahagia nangku nukudu bahagia jangan tiara bahagia Allahumma gemarip pahloci ayo pak tentara bagi jagungan kali gula ini kuling-kuling disit soalnya nyong angin ditemani kayak kuyul sih jik jik nangka nih jik jik nangka nih jik jik nangka nih angin ditemani angin angin pramilo hubungi ini makai ngopi-ngopi makai membuka kitab kitabnya apa monggo terserah apapun kitab mayu bareng bareng bayangan monggo alhamdu oh suara gede kulo wah ayo ayo protosen yukacah 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 bilowo niku gara-gara nih kulo niku melu latihan dadi kori cara niku nimen dadi kori utawa ni cara wadu ni ya kori ah kiro latihan kiro kulo ning kiro dados kori magel peratutuk awdu billahi minash shaytanir rajim ya bu ya kari suara tubur bismillah rahman rahim rahim kul madha ladhi ya subukum min allah in arad biikum saw an aw arad biikum rahma wala yajidun leluh min dhu nilai wali wala nasira gara-gara niku belajar adhan romok yai sirot jul munir waktu itu adhan cara gulonan cara mecca medina cara lor kidul jilacapan cara lor burba liga adhan cara mecca Allah Allahu akbar Allahu akbar sampai hayy ala salat ngerjara jilacap kan halus-halus hayy ala salat jilacap 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 halus saking halus jilacap orang-orang kurungunan kuping halus iyalaw sahle hehe tete atan timbui patuk ramilo ibn ipp NU sebagai pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menikwa cara kholmasal kelingan karo sesebu kelingan karo leluhur kelingan karo wong tua nikilah bukti tengsangkan ayu waladin salihin ya da'ullah anak-anak sing soleh-solehah sing gelem dongak-dongak na wong Allahumma Alhamdulillah bin ngaji oleh olianya saya saking wali negusti nikindu nge saking badal her waktu congol magilang wali negusti sing mantep nge bismillahirrahmanirrahim Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari Allahumma katra kitri sukih bebak sukih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliat Allahumma ubat-ubat mugo-mugo diparingi selamat sing ngapal depan-depan satu seibu ngapal daripada nganggur anak-anak ngayut sing kubelukan satu seibu kenanggutu ke lato-lato dosa dosa bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma katra kitri sukih bebek sukih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliat Allahumma ubat-ubat mugo-mugo pari ngislamat nikur ngapal karo syir Allahumma ubat-ubat kiteri sukih sapi Allahumma sukih bebek Allahumma ubat-ubat bisa Allahumma mugo-mugo ya rabbi bil walih maqam waghumirlana ya wansi'al misalnya pak kentara pak giyarto badik apa badik wabatubat esok-esok kurungan kopi ibunya runggawe kopi kena sangkana yuk esok kurungan kopi bapak kejan ibunya ora perhatian temen ibunya tiktak nang jerod napa jerod dapur bapak ngentika Allahumma ubat obat langka wedang langka kopi kata rakyatri Allahumma kata rakyatri langka wedang langka kopi ibunya ngentika Allahumma kata rakyatri wong duit belanja Allahumma ya Allah oke ini aku dungu saking badal herwatu congol magelang walini Allah walini Allah yang mesti dijab pamerkan ala inna awliya Allah lah haufun alaihim walahum yah zanun sing arani walini Allah orang rasa khawatir orang rasa wedi laku laku lonceng ngendati wong lewi ake khawatire sing paling bahaya khawatir perkara rejeki negus kaya fa akhufu minal fakri wa anna abdul ghani bagaimana kita wedi melarat sedangkan kita adalah hambani Allah zat sing mahasugi so pagus muka muka baraka ngaji penghujung bulan mu haram bu nggih muka muka baraka sangkan ayu dan melacara khol masal tan sadipun payungi dipun reksa kali Allah lantaran para leluhur untuk neng sangkan ayu berkah antara anak kelingan wong tua wong tua ulas anak sangkan ayu al-fatihah aduh 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 minas shaitan ranjim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin rahmanirrahmanirrahim malik amin amin kepada membawa cara membawa cara sintan untuk memberikan bahayai supatos dungu pak panit pak panit ya mimpin dungu bahaya ini katuran saking bahaya ibin langkung-langkung berkah tambah-tambah berkah berkah siapa bu ziyadatul khair tambah baguse segala nih dati apik dati apik tambah apik sing urung apik mugodati apik sing wis apik tambah-tambah tambah apik Allahumma kepada panitia panitia pada sore hari ini tangpondok nangka untuk memberikan waktunya mbahaya mimpin dungu sintan mas ansor mas pancar bahaya sintan ramogiai munir katuran ramogiai munir untuk mimpin dungu pada sore hari menikah bintang berkah monggo katuran ramogiai pinar pebanggungan kulusun kan dihormat ramogiai sallallahu monggo 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.